Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca ekstrim untuk Minggu 15 Mei 2022. BMKG memperingatkan sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Kedua puluh wilayah di Indonesia yang berpotensi dilanda cuaca ekstrim hujan lebat pada Minggu adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Selain itu, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, serta Papua. Dilansir web.meteo.bmkg.go.id, sirkulasi siklonik terpantau di Laut Sulu yang menyebabkan konvergensi memanjang di Kalimantan Utara dan dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur. Daerah konvergensi lainnya juga terpantau memanjang di Samudera Hindia Barat Daya Banten, Samudera Hindia Selatan Jawa, di Aceh, dari Bengkulu hingga Sumatera Barat, dari Sumatera Barat hingga Sumatera Utara. Kemudian dari Lampung hingga Bengkulu, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, di NTB, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Bagian Tengah, di Papua Barat, di Laut Arafuru, dan di Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!